Pemirsa untuk menstabilkan harga khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Binas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung mengadakan gelar pangan murah berkualitas. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan pedagang dan petani di Tulungagung ini disamput positif dari warga masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung terus berinovasi untuk mengantisipasi kejolak harga pangan, utamanya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, pada 27 April hingga 1 Mei 2019 kemarin, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung mengadakan gelar pangan murah berkualitas tahun 2019. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung ini, selain bertujuan untuk menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, juga untuk memangkas rantai distribusi komunitas pangan yang dipasarkan langsung dari petani kepada konsumen. Jadi pasar gelar pangan murah berkualitas itu tujuannya untuk yang pertama menstabilkan harga pangan, yang nampaknya gejolak, fluktuasi harganya cukup riskan, cukup tinggi, sehingga memberikan inflasi tertinggi itu penyumbangnya adalah sektor pangan. Kita mencoba membuat gelar pangan murah berkualitas ini dari petani langsung, petani langsung menjual ke sini, sehingga rantai yang seharusnya sampai 5-6 kali, kita putus jadi 2. Nah itu yang menyebabkan harga pangannya lebih murah. Yang kedua, mengantisipasi biasanya menjelang hari besar-besar nasional itu, hari keagamaan nasional, terjadi gejolak harga biasanya. Harga langsung naik gitu aja. Gelar pangan murah berkualitas ini merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tulung Agung sejak akhir 2018 lalu, di mana pada kegiatan ini akan dijual berbagai komunitas pangan murah berkualitas seperti aneka beras, jagung, gedelai, daging, telur, dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa Pemkap Tulung Agung melalui Dinas Ketahanan Pangan hadir dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat agar menjual produk pangan yang murah dan berkualitas. Untuk kegiatan gelar pangan murah berkualitas ini sebetulnya sudah kita laksanakan mulai awal-akhir tahun 2018 kemarin, yaitu dalam rangka launching Tokutani Tulung Agung Center yang ada di ini, ada 15 setan ini, yaitu menjual sembako murah, mulai dari beras, daging, telur, berambang, bawang, dan sebagainya, gula. Nah itu dijual dengan harga di bawah harga pasar. Itu buka setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah ini sudah sampai bulan Mei, berarti sudah 6 bulan berjalan. Nah kami ingin meningkatkan ini, mempromosikan T3C ini sebagai saran belanja masyarakat yang murah di bawah harga pasar. Nah untuk mengangkat itu biar dikenal lebih luar oleh masyarakat, kita gabungkan dengan pasar rakyat Kabupaten Tulung Agung 2019 dengan mengundang pengusaha lingkup pertanian, mulai dari alat pertanian, obat-obatan, bibit, benih yang dibutuhkan oleh masyarakat petani. Sehingga masyarakat nanti ada pilihan selain belanja murah di toko Tani Tulung Agung Center, bisa belanja terkait dengan bibit dan sebagainya untuk keperluan pertaniannya. Pemirsa, gelar pangan murah berkualitas ini diikuti oleh puluhan stand dari toko Tani Tulung Agung Center dan dari umum. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Tulung Agung juga mendatangkan pedagang kaki lima sekitar. Kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang saya hormati, di sini saya melaporkan Bapak bahwa peserta daripada gelar pangan murah berkualitas ini ada 30 tenda. Jadi yang 15 tenda adalah toko Tani Tulung Agung Center yang menjual bahan pangan pokok murah di bawah harga pasar yang ada di sebelah selatan. Dan peserta dari umum, yaitu dari Dinas terkait dan juga dari Bapak Ibu Pertani dan juga dari pengusaha lingkup pertanian yang menjual alat mesin maupun obat-obatan dan bibit, juga ada bibit tanaman dan sebagainya. Jadi ada 15 tenda. Selain itu, kami juga menghadirkan PK5 untuk menghibur masyarakat di Kabupaten Tulung Agung umumnya dan khususnya Marga Wonerjo Desa Kecamatan Subur Gempol. Semoga ini semua nanti bisa membawa hikmah bagi kita semua. Kegiatan datangan murah berkualitas dan pasar rakyat Tulung Agung dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Putri 1440 Hijriah tahun 2019 tidak hanya melayani masyarakat yang ingin berbelanja tapi masyarakat atau penunjung juga dapat menikmati hiburan yang setiap malam digelar baik kesenian tradisional maupun musik live dan pada hari minggu besok akan diselenggarakan senam masalah. Mari kita sukseskan bersama penyelenggaran gelar pangan murah berkualitas dan pasar rakyat Tulung Agung kali ini yang rencananya juga akan kami laksanakan dua kali lagi pada bulan Agustus dan Desember tahun 2019. Demikinlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras demi telah sendalanya kegiatan ini. Seraya memohon Ridho Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gelar pangan murah berkualitas saya nyatakan dibuka dan dimulai. Juga dikilar potong tumpang yang dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung beserta jajaran. Seperti untuk Pemerintah Pantin Tulung Agung yaitu dengan memberikan program-program seperti program Toko Tani Indonesia yaitu kita memberikan subsidi subsidi bahan pangan untuk menjual petani itu menjual murah. Harapannya modal yang kita berikan ini bisa untuk membeli produk pertanian diolah sendiri terus dijual sendiri sehingga nilainya apa namanya nilai jualnya lebih rendah karena apa namanya rantai rantai distribusinya tidak panjang itu seperti itu jadi programnya Toko Tani Tulung Agung Usai melakukan potong tumpang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulung Agung Sikit Setiawan dengan didampingi jajarannya berkesempatan meninjauh stand produk pangan yang ada pihaknya juga melakukan dialog dengan para petani dan juga menjajah langsung produk pangan yang dijual Perlu diketahui pemirsa selain aneka komunitas pangan pada kegiatan kali ini juga dipamerkan aneka kuliner khas hasil olahan warga Tulung Agung Ini kita berusaha untuk menstabilkan lewat itu salah satu ini inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan selain kita mengadakan setiap Sabtu Minggu itu Toko Tani Tulung Agung Senter jadi tukang nah ini ini Toko Tulung Agung Toko Tani Tulung Agung Senter ini kita coba apa gabung dengan ini untuk lebih mengenalkan kemasyarakat sehingga biar masyarakat bisa memperoleh nilai tambah petaninya dapat nilai tambah juga sehingga sehingga pasarnya akan lebih stabil kita bersahabat adanya gelar pangan murah berkualitas yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung ini tentu mendapat respon positif dari berbagai pihak tak terkecuali dari petani sendiri dengan adanya kegiatan ini para pedagang dan petani di Tulung Agung lebih mudah dalam memasarkan produknya jualan untuk disini sangat tanggapan dari masyarakat itu sangat bagus sekali untuk bawang dan bawang merah dan bawang putih sangat membantu dari segi harga beda dengan pasar tentunya lebih murah harapannya semoga ini event seperti ini diadakan terus dan kami disini setiap hari Sabtu dan Minggu ada selalu ada sampai hujung tahun insyaallah sampai tahun depan setiap Sabtu dan Minggu ada mulai dari 7 pagi sampai 11 siang dari Tulung Agung tim Liputan CTV melaporkan selamat menikmati